Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syekhu mengaku prihatin atas penetapan tersangka terhadap X-Men Kominfo Jenny G. Plate dalam kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Namun, Syekhu memuji sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Kita salut dengan sikap kenegarawanan Bapak Surya Paloh untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, kata Syekhu saat memberikan sambutan dalam acara milat PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu. Syekhu mengatakan akan terus mendukung dan mendoakan keluarga besar Partai Nasdem dapat melewati permasalahan tersebut. Insya Allah saya juga perlu mengungkapkan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan Insya Allah tetap solid untuk berjuang memenangkan Saudara Anis Reisit Baswedan menjadi Presiden hari tahun 2024-2029, ujarnya. Dia meminta untuk semua pihak di Koalisi Perubahan Bekerja Keras Raya berdoa kepada Tuhan atas apa yang diusahakan. Semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kasih sayangnya kepada kita dan kepada bangsa kita tercinta, memberikan kekuasaan dan mempergilirkan kemenangan untuk kita semuanya, katanya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, Jenny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu. Jenny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur based transfer station BTS 4G. Menkominfo, sekaligus sekjen partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Dan Sampai jumpa. Sampai jumpa.